Halo semua teman-teman kembali lagi pada channel mahasiswa STPN pada video kali ini kita akan membahas tentang cara melakukan register pada website data space jadi data space ini dia adalah sebuah website yang menyediakan citra sentinel yang dimana citra sentinel itu kita dapat gunakan dalam berbagi kegiatan baik disini kita masuk pada webnya yaitu data space coperticus setelah itu kita klik login selanjutnya kita klik register jadi di webnya ini kita dapat melakukan register selama 60 detik saja jadi kita klik register setelah itu kita disini diarahkan ke halaman untuk mengisi formulir register jadi kita isi ini semua yang pertama nama depan kita isi disini lalu kita isi disini nama belakang email kita masukkan email kita lalu kita masukkan password jadi saya disini menggunakan password yang direkomendasikan oleh webnya selanjutnya kita pilih negara disini lalu organisasi kita ditanyakan juga disini disesuai organisasi kita disini saya pilih order terus disini tema tema aktivitas yang kita akan disini saya pilih LAN jadi disini banyak kita bisa memilihnya saya pilih LAN disini setelah itu yang terakhir disini kita ditanyakan tujuan kita memakai web ini untuk apa jadi disini saya pilih education untuk belajar lalu disini kita checklist yang pertama berarti kita setuju dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku setelah itu kita centang ini juga untuk mendownload data dari websitenya lalu kita centang semua ini setelah itu kita disini pilih public institusi disini ditanyakan saya tulis STPN lalu disini kita pilih yang not kita checklist semua disini lalu kita klik register baik setelah kita telah melakukan registrasi kita diarahkan untuk menuju email yang telah kita masukkan untuk melakukan verifikasi jadi disini kita langsung saja buka email kita oke jadi email dari kovirnikus data space ecosystem sudah masuk jadi kita klik disini verify email address kita tunggu setelah itu kita klik my account baik jadi disini nama saya sudah ada berarti kita telah berhasil melakukan registrasi pada web data space mungkin sekian untuk video kali ini selamat mencoba dan semoga berhasil sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax